Memirsa potensi pertumbuhan PT. Wijaya Karya Beton TBK terhambat akibat pandemi COVID-19. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham PT. Wijaya Karya Beton TBK bersama analis Panin Sekuritas Isla Bimo Prakoso. Terima kasih Mas Bimo telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Mas Bimo, ini bagaimana Anda menilai terkait dengan kinerja weton hingga kini? Oke, jadi kalau kita lihat Wijaya Karya Beton hingga kini, sebetulnya di 2020 kita bisa bilang memang maklum ya untuk sektor konstruksi dan itu juga terjadi di seluruh nyantah itu dari induk perusahaan atau anak perusahaan konstruksi. Terutama Wijaya Karya Beton ini sebetulnya yang paling bermasalah adalah di tingkat utilisasinya. Karena kan Wijaya Karya Beton bergerak di bidang produksi beton. Nah produksi itu kan berarti mengandalkan pabrik, di mana pabrik itu sebetulnya efisien. Kalau produksinya juga itu di level yang maksimal. Tapi gara-gara ada tekanan di infrastruktur, tekanan di permintaan dia punya volume, makanya disini efisiensinya juga terganggu, akhirnya marginnya itu juga tergerus. Tapi sebetulnya kita bisa bilang ini terjadi di seluruh konstruksi. Jadi kita cuma bisa melihat prospeknya ini di 2021 gimana dan kita lihat juga sebetulnya untuk bulan November, untuk bulan Desember, itu kan kita masih melihat sebetulnya banyak sih potensi-potensi kontrak baru. Yang artinya sebetulnya akan ada banyak PR yang harus dilakukan Wijaya Karya Beton di 2021. Di mana ini akan nge-drive dia punya kinerja nantinya di tahun depan. Ya Mas Bimo, kita tahu bahwa Wijaya Karya Beton ini merevisi target pendapatan yang dari 11 triliun rupiah menjadi 5 triliun rupiah. Pendapat Anda terkait dengan hal ini, apakah memang ini menjadi salah satu dampak dari pandemi dan juga fundamental keuangan persero di masa pandemi ini juga seperti apa menurut Anda? Oke, kalau merevisi itu memang jelas dampak dari pandemi ya. Tapi kalau kita lihat dari fundamental perseroan, kita lihat dari neracanya Wijaya Karya Beton, sebetulnya tingkat hutangnya itu masih dalamnya kategori sehat. Jadi sebetulnya not should be a worry. Dan buat kontrak baru itu memang reasonable harus dipangkas. Dan sekarang kan sudah sampai di 2,96 triliun, sudah hampir 3 triliun dan kita masih ada bulan November, Desember. Kemarin aja bulan November kita lihat ada banyak kontrak baru di jalan tol yang memang besar seperti Jogja-Bawen, terus ada Jogja-Solo-Kulon-Progo, terus juga di sini kita lihat ada lanjutan tol secara panimban. Terus juga artinya sebetulnya di bulan November-Desember ini banyak sekali kontrak-kontrak baru yang akhirnya itu dilelang oleh pemerintah untuk menjalankan ekonomi dari sisi infrastruktur. Otomatis di sini masih banyak juga potensi-potensi buat Jogja Karya Beton untuk mensupply mereka punya whether it is dari mereka produk betonnya atau untuk jasa instalasi betonnya. Jadi sebetulnya peluang untuk kontrak baru di-achieve itu masih ada sih. Soalnya di bulan November-Desember itu kontrak construction memang seasonality-nya itu paling besar itu di November-Desember. Oke, nah tapi kalau Anda sendiri melihat bahwa target weton ini kan 5 triliun rupiah, menurut Anda cukup optimis kah dia mampu untuk mendapatkan target 5 triliun rupiah? Melihat bahwa saat ini baru meraih kontrak sebesar 2 triliun rupiah? Yes, kita lihat sebetulnya memang cukup optimis ya. Karena kalau kita lihat berkaca ke perusahaan-perusahaan konstruksi lain, kayak contohnya Adikarya, last minute Adikarya dapet kontrak senilai 7,8 triliun. Terus last minute juga Induk Jogja Karya Beton, Jogja Karya ini dapet kontrak yang sampai akhir November udah sampai di 18 triliun. Artinya berarti hal ini juga bisa terjadi yang nanti ngasih multiplier effect ke anak usaha. Secara contohnya apa, kalau nanti kontraktor besar sudah mendapatkan kontrak, artinya kan kontraktor besar itu juga butuh bantuan dari subkontraktor untuk ngesupply barang-barang atau bahan baku yang memang itu bisa menunjang kontrak-kontrak tersebut. So nanti kita lihat sebetulnya yang paling banyak nanti di bulan Desember sih, setelah kejelasan kontrak-kontrak jalan tol ini berlanjut, otomatis nanti Jogja Karya Beton akan dibutuhkan lagi produk-produk. Oke, baik. Kalau dilihat bahwa ini kan Weton juga incar sejumlah proyek di Asia Tenggara. Anda melihat bagaimana peluangnya? Oke, kalau kita lihat peluang berarti kita lihat sebetulnya internasional itu butuh yang namanya portfolio. Nah, portfolio Wijaya Karya Beton kita lihat sebetulnya juga positif. Wijaya Karya Beton juga ikut kontribusi dalam pembangunan LRT, terus juga pembangunan high speed railway yang ada di Jakarta-Bandung. Otomatis ini menjadikan Wijaya Karya Beton memiliki portfolio yang memang sudah pernah menggarap proyek-proyek transportasi seperti ini. Apalagi kan yang salah satu proyeknya yang di MRT di Filipi. Terus juga Wijaya Karya Beton ini kan berasal dari Wijaya Karya Group, yang di mana Wijaya Karya itu di dunia internasional. Itu kita lihat memang cukup aktif ya. Bahkan adalah perusahaan yang paling aktif di Indonesia untuk kontribusi di pembangunan-pembangunan internasional. Otomatis hal ini, dua hal tersebut menjadikan Wijaya Karya Beton memiliki portfolio yang baik untuk bisa memenangkan proyek-proyek internasional. Oke, nah ini cukup menarik ketika Waton juga merencanakan atau rencanakan dorong IPO pada entitas anak usahanya. Anda melihat seberapa pengaruhnya kah ini sebenarnya atau usaha ini terhadap fundamental serta evaluasi perseroan jika memang terrealisasi? Jika nanti ini terrealisasi, kita lihat ini adalah hal yang positif. Karena apa? Karena tahun depan itu kan ekonomi sudah ada potensi untuk kembali kondusif ya. Ketika ekonomi sudah kembali kondusif, pasar modal juga sudah kembali diminati oleh investor. Otomatis kegiatan IPO ini bisa menjadi peluang untuk salah satu cara sebagai fundraising mereka punya anak usaha. Dan yang kita lihat juga IPO ini lebih bagus, nanti juga lebih ada efisiensi dari sisi pajak, terus juga ada efisiensi dari transparansi anak usahanya, yang dimana ini dapat drive mereka punya kinerja untuk ke depannya. So, kita melihat sebetulnya ini adalah hal yang positif untuk penjaya karya beton ekspansi lebih lanjut lagi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Mas Bimo Usahajuda dan Pemirsa Dialog Corporation. Dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.